Shalom dan selamat pagi, kita bertemu kembali pada pagi hari ini dan membahas akan firman Tuhan. Hari kemarin kita telah membahas tentang mimpi yang menjadi nyata. Kita ulangi sedikit bahwa Abraham mendapatkan mimpi daripada Tuhan. Satu hari Tuhan membawa dia dari tendanya di saat dia tidak punya anak dan Tuhan membawanya untuk melihat bintang di langit. Lalu Tuhan berkata keturunanmu adalah seperti bintang di langit dan seperti pasir di tepi laut. Hal ini di saat terjadi di saat Abraham tidak mempunyai keturunan sama sekali. Lalu kita melihat selanjutnya bahwa mimpi ini berkembang kepada keturunan Abraham lalu kepada cucunya Yaakub. Yaakub ini juga menarik bahwa Yaakub itu pada satu hari di saat dia sedang takut dia mendapatkan mimpi daripada Tuhan. Bahwa dia melihat tangga dari langit turun dan malekat-malekat Tuhan naik turun ke atasnya. Setelah itu, setelah mendapatkan mimpi tersebut, dia berjalan dalam kehidupannya sebagai orang yang terasingkan daripada keluarganya. Lalu beberapa belas tahun kemudian, lima belas tahun kemudian, ternyata ini saya baru melihat dari kejadian 31. Dalam perjalanan hidupnya, kejadian 31 ayat ke-10, ke-11, ke-12. Saya melihat bahwa ternyata tangga naik turun buat Yaakub yang dia lihat dalam mimpi itu, ternyata tidak hanya sekali mimpi, tetapi beberapa kali. Dan kalau saudara memperhatikan, setelah dari ayat firman Tuhan ini, dia mendapatkan mimpi, petunjuk beberapa kali dalam kehidupannya. Lalu setelah itu dia bertemu sungguh-sungguh dengan segerombolan malekat. Lalu pada akhirnya dia, fisik mereka bergulat dan berantem selama semalam-malaman. Jadi dari mimpi, menjadi nyata. Dari Abraham yang diberikan oleh Tuhan, mimpi sebuah janji. Dari tidak punya anak, memiliki keturunan. Lalu Yaakub yang dikatakan dia sedang orang yang terasing, dibuang dari keluarganya. Hanya bergulat Tuhan, mimpi lihat malekat, lalu mimpi mendapat petunjuk malekat, lalu akhirnya bertemu dengan gerombolan malekat, dan pada akhirnya dia bergulat dengan malekat. Lalu kita akan melihat Yusuf, anaknya Yaakub. Dia mimpi, dia melihat, ini menarik sekali, mimpi tentang langit ini menarik sekali. Dia melihat bulan bintang dan sebelas bintang sujud menyembah kepadanya. Menarik sekali, dan ini kemudian terjadi dua tahun kemudian, di mana saudara-saudaranya sujud kepadanya, bahkan ayahnya pun datang dan sujud. Luar biasa, mimpi menjadi nyata. Mari kita lihat, ada satu ayat yang menarik di kejadian 31 pada waktu Yaakub. Ditulis pada satu kali, pada masa kambing domba itu berkelamin, maka aku bermimpi dan melihat bahwa jantan yang menjantani kambing domba itu bercoreng-coreng, berbintik-bintik, dan berbelang-belang. Dan malekat Allah berfirman kepada aku dalam mimpi itu, Yaakub, jawabku, ya Tuhan. Berarti dalam urusan kecil, urusan kambing domba, malekat ini juga turut ya. Jadi sepertinya malekat yang turun naik itu memang dikhususkan untuk Yaakub. Lalu ditulis, Lalu ia berfirman, angkatlah mukamu dan lihatlah bahwa segala jantan yang menjantani kambing domba itu bercoreng-coreng, berbintik-bintik, dan berbelang-belang, sebab telah kulihat semua yang dilakukan oleh Laban itu kepadamu. Jadi kalau sudara benar-benar berjalan bersama Tuhan, kalau kita melihat di kejadian 31 ayat 12 ini, malekat itu tahu kalau ada orang yang mencurangi sudara, dan Tuhan tidak tinggal diam. Janji Tuhan itu mengawal dan melindungi kita semua, dia tidak tinggal diam saat orang lain berbuat curang kepada kita. Lalu ditulis, Akulah Allah yang dibetel itu di mana engkau mengurapi Tugu, dan di mana engkau bernasar kepadaku, maka sekarang bersiaplah engkau, pergilah dari negeri ini, dan pulanglah ke negeri sanak sudara, dan dia suruh dia pulang. Jadi mimpi Yaakub menyertai Yaakub dalam kehidupannya. Lalu kita berikutnya melihat, bahwa Yusuf, anak daripada Yaakub pun, pada waktu dia mendapatkan mimpi bulan dan bintang sujud menyembah padanya. Lalu ada ayat yang menarik, dan waktu Yusuf diangkat menjadi wakil Firaun, dia mengumpulkan gandum daripada Mesir, bertimbun-timbun banyaknya, dikatakan sampai orang tidak dapat menghitungnya lagi, dan ada ayat yang menarik, seperti pasir di tepi laut. Dan ini menarik karena, kalau kita kembali kepada jaman ayahnya, dan ayah daripada ayah Yusuf, Abraham, kakeknya. Abraham itu mendapatkan janji, keturunanmu akan banyaknya seperti bintang di langit, dan pasir di tepi laut. Dan terjadi dari Abraham kepada Yusuf, di mana dia mengumpulkan, keturunannya mengumpulkan, banyaknya gandum, seperti pasir di tepi laut. Jadi manifest, saudara, firman manifest. pasir di tepi laut hanya, orang berkata, oh itu hanya retorika, hanya janji saja. Tapi itu terjadi pada keturunannya, dia kumpulkan gandum, bukan pasir ya, gandum, jadi seperti pasir, di tepi laut, saking banyaknya. Jadi di sini kita percaya bahwa Tuhan, memberikan mimpi, dan mimpi menjadi kenyataan. Apa mimpi yang Tuhan sudah kasih kepada saudara? Saya percaya, bahwa saat-saat ini, mimpi yang Tuhan kasih kepada kita, adalah janji Tuhan, yang Tuhan taruh dalam hati kita. Janji Tuhan yang Tuhan sudah taruh, dalam hidup saudara. Dan percayalah, janji Tuhan itu, firman itu akan mengawali, dan membentai saudara, dalam kehidupan kita. Pegang janji Tuhan. Hari ini saya baca kepada saudara, Masmur 23. Tuhan adalah gembalaku. Pegang janji Tuhan ini. Takkan kekurangan aku. Engkau takkan kekurangan. Ia membaringkan aku di padang yang berumput hijau. Ia membimbing aku ke air yang tenang. Ia menyegarkan jiwaku. Ia menuntun aku di jalan yang benar, oleh karena namanya. Sekalipun aku berjalan dalam lembah kekelaman, aku tidak takut bahaya, sebab engkau besertaku. Gadamu dan tongkatmu, itulah yang menghibur aku. Engkau menyediakan bagiku, hidangan bagiku di hadapan lawanku. Engkau mengurapi kepalaku dengan minyak, pialaku penuh melimpa. Kebajikan dan kemurahan, belaka akan mengikuti aku. Nah mari saya akan membagikan janji Tuhan kepada saudara, memberikan mimpi kepada saudara, bahwa pada hari ini, kebajikan dan kemurahan belaka, aku ada. Tulis seumur hidupmu. Alhamdulillah, ini kayak mimpi Pak, tapi ini janji Tuhan. Dan akan terjadi, kebajikan dan kemurahan belaka, akan mengikuti seumur hidupmu. Hari ini apabila engkau berkata, Pak banyak kesialan yang menimpa saya, banyak kegagalan yang menimpa saya, hari ini saya patahkan itu semua. Hari pagi ini, kebajikan dan kemurahan mengikuti engkau seumur hidupmu. Saya katakan sekali lagi, janji Tuhan, masuk ke dalam pemikiranmu, dalam rohmu, kebajikan dan kemurahan belaka, mengikuti engkau seumur hidupmu. Dan engkau akan diam dalam rumah Tuhan, sepanjang masa. Amin. Sampai jumpa di video selanjutnya.